Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kudim 0804 Magetan menggelar penyuluan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang disebut P4KN Kudim 0804 Magetan pada hari Selasa 14 Februari 2017 menggelar kegiatan penyuluan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan pemberantasan gelap narkoba atau P4KN Yang dipimpin oleh Kepala Staff Kudim 0804 Magetan, Mayor Ivantri Sunarto atas izin Komandan Kudim 0804 Magetan, Letnan Kolonel Armet Heri Bayu Widiat Moko Dan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urin terhadap 50 orang anggota terdiri dari 19 perwira jajaran Kudim 0804 Magetan Dan 41 orang anggota termasuk kuramil jajaran Kudim 0804 beserta BNS Kudim 0804 dengan jumlah keseluruhan 200 orang Dalam kegiatan yang disentralkan di Aula Koramil 0804-01 Kota Magetan tersebut, pihak Kudim 0804 Magetan menghadirkan petugas dari tim kesehatan Polres Magetan Sebagai tim pemeriksa urin dari masing-masing anggota dan dilokasi pengambilan urin dijaga ketat oleh Prof. Kudim 0804 Magetan Serta diawasi langsung oleh Kepala Staff Kudim 0804 Magetan, Mayor Ivantri Sunarto Didapingi perwira seksi intelijen Kudim 0804 Magetan, Kapten Infantri Keswanto Sarjana Ekonomi Menurut Kepala Staff Kudim 0804 Magetan, Mayor Ivantri Sunarto Dimana pemeriksaan urin terhadap anggota ini dikelar dalam kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau B4GN Pemeriksaan urin ini merupakan upaya dalam rangka mencegah, mencari, membasmi dan membersihkan lingkungan TNI Angkatan Darat Khususnya Kudim 0804 dari narkoba Ada pun saksi tegas yang akan diterapkan nantinya kepada mereka yang terbukti dalam urusan narkoba Dimana pimpinan TNI Angkatan Darat tidak segan memecat secara tidak hormat Karena ini sudah menjadi atensi dari pimpinan pusat dan harus dilaksanakan di daerah Jelas Kepala Staff Kudim 0804 Magetan Sementara itu Perwira Seksi Intelijen Kudim 0804 Magetan Kapten Ivantri Keswanto mengatakan Bahwa dari pemeriksaan terhadap seluruh anggota kali ini hasilnya semua negatif Namun demikian ke depan pihaknya berencana akan menggelar tes urin dadakan secara berkesinambungan Supaya tidak ada anggota Kudim yang berani mencuri kesempatan untuk mencoba barang haram tersebut Kami juga meminta dukungan dan peran serta dari masyarakat agar segera melaporkan Jika melihat dan mengetahui ada anggota TNI yang menggunakan narkoba Itulah yang dikatakan oleh Perwira Seksi Intelijen Kudim 0804 Magetan Seraya mengakhiri kegiatan dengan berpesan Jangan sampai ada anggota keluarga yang terlibat dengan barang haram tersebut Demikian kegiatan P4GN Yaitu kegiatan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyelagunaan dan peredaran gelap narkoba Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh